Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Hitam Putih yang dipersembahkan oleh Saya aja baru tau bahwa kereta api itu ada rel kliniknya, ada rumah sakitnya di dalam Buat menyambangi daerah-daerah yang tidak terjangkau dan katanya dapet rekor muri pak Betul mas Dedy Rekor muri sebagai? Sebagai kereta kesehatan pertama, jadi ini pertama kali kereta kesehatan itu tahun 2015 Diberikan muri kepada kereta api sebagai achievement ya pada saat itu Lalu datanglah rel klinik kedua, ketiga, dan keempat Dan saya dengar juga katanya ada selain rel klinik ada rel library, artinya perpustakaan Jadi kereta api sekarang ada perpustakaannya? Ada, khususnya rel klinik generasi 4 Jadi itu ada tiga kereta atau tiga gerbong kalau disebutnya Ada yang gigi, ada yang poli, ada yang kehamilan, ada apa segala macem Nah yang nomor empat itu, itu rel library, disitu bisa diakses melalui wifi, bisa kalau mau belajar lewat buku juga bisa, ini gambarnya Jadi ini jalan lalu stabling di suatu tempat, stabling itu berhenti di suatu tempat, jadi tidak mengganggu jalur utamanya Lalu memberikan servis kepada masyarakat Orang bisa datang menikmati Orang bisa datang, sehingga kalau bapak ibunya ngantri untuk diperiksa, barangkali anaknya ke rel library Oh ini dia gambar Dan kemarin juga pada saat hari raya, libur dan sebagainya itu saya dengar katanya sukses sekali karena zero accident ya Pak Betul, jadi kemarin Mas Didi, Mbak Fani, seluruh pasukan dari kereta api ini sudah melakukan posko natal dan tahun baru Start dari tanggal 19 Desember sampai 5 Januari, mereka ini kebanyakan pulang hanya 3 jam, 4 jam balik lagi untuk memastikan perjalanannya itu aman karena zero accident Nah memang kalau di beberapa jalur, di daub-daub yang memang sering banjir, itu memang kadang-kadang air itu di atas koprel Nah saya selalu memerintahkan kalau sampai 10 cm di atas koprel, itu maka kereta tidak boleh lewat Karena kita tidak tahu ada di bawahnya itu ada apa-apa, gogos, apa terjadi apa Jadi itu yang saya perintahkan sehingga perjalanan memang jadi aman Dan alhasil zero accident Dan alhasil kemarin zero accident dan penumpang yang diangkut itu sesuai target Jadi naik 4,7 persen Tahun ini itu mengangkut 5,96 juta Selama 18 hari, tahun lalu itu 5,69 juta Berarti naik ya Pak? Naik 4,7 persen Nah mungkin Pak selaku juga Direktur Utama PT KAI, mungkin kita penasaran nih Pak Sebenarnya Bapak punya harapan nggak untuk PT KAI di tahun 2020 ini? Ya, di tahun 2020 ini penugasan pemerintah cukup banyak Kita harus menyelesaikan LRT Jabodebek untuk memecah kemacetan yang dari Cibubur ke Cawang, Duku Atas Dari Bekasi Timur, Cawang, Duku Atas ini harus bisa dipacu untuk cepat selesai Kemudian juga ada jalur-jalur reaktifasi di Jawa Barat, ada 4 jalur Ini kemungkinan nanti akhir tahun ini, akhir bulan ini sudah bisa dijalankan kereta sampai ke Garut Jadi Cibatuh Garut itu jalurnya mati dulu Kita reaktifasi Nah masyarakat Garut itu senang sekali karena kereta bisa masuk ke sana Sehingga orang Garut nanti bisa langsung menuju ke Jakarta, ke Bandung lewat Cibatuh ini Nah tugas yang lainnya juga ada seperti misalkan kita harus mempercepat atau menyelesaikan kereta cepat Jakarta-Bandung Ini cerita lucu, karena Jakarta-Bandung kereta itu biasanya sehari dulu itu hanya 8 KA atau 16 trip Sekarang Pak? Kemarin waktu padat-padatnya 21 KA, satu hari, 42 trip 42 trip? Jadi ini pasti ada pengaruh dengan nanti ada jalan double tol, apa istilahnya, JAPEC yang diresmikan Pasti turun, tetapi turunnya pun saya kira mungkin sekitar 15-14 KA atau 30-28 trip Baik, luar biasa Pak Edi Sukses terus Pak ya Terima kasih Sukses terus, luar biasa Perkembangan ini luar biasa banget buat kereta api di Indonesia Pak ya Ada library-nya, ada kliniknya Terus sukses dan kemarin hari raya zero accident Itu luar biasa sekali Pak Terima kasih Pak Edi, Mbak Pak Dan penumpangnya nambah banyak Penumpangnya nambah banyak Kita hari ini kedatangan orang-orang yang luar biasa Ada Pak Edi yang tadi Banjir itu berjuang loh dengan keadaan seperti ini Jadi gak dibully, lihat dulu beritanya seperti apa Ada Hyrule juga ya Ada Hyrule yang buat pesawat Tamat 5 SD tapi bisa buat pesawat dan bisa nerbangin pesawatnya Walaupun gagal berkali-kali Tapi itulah kunci sukses gitu Karena sukses itu adalah Gimana kalian mampu melakukan sesuatu Gagal, gagal lagi, gagal lagi Tanpa kehilangan rasa antusias Dari sanalah kalian bisa dapat suksesnya Saya Deddy Komisi Evan Nika Sani Inilah Hitam Putih Terima kasih Rasino Seorang guru musik tunanetra yang mahir memainkan alat musik gemelan Jemimat Tanjung Niasari Pendiri sekolah inklusi dari kendari Yang membantu pendidikan anak-anak tidak mampu Dan berkebutuhan khusus Seriono Penyandang disabilitas tunadaksa Yang mendirikan paut untuk anak-anak tidak mampu Dan berkebutuhan khusus Hitam Putih Don't underestimate Kamis 23 Januari Live jam 6 sore Ini baru Trans 7 Terima kasih Anda telah menyaksikan Hitam Putih Yang dipersembahkan oleh Dan berkebutuhan khususus